Halo sahabat Fometic, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Masih di ajang Piala Dunia, kali ini gue mau ngebahas pertandingan di grup H. Yaitu antara Ghana melawan Uruguay dan juga Korea Selatan melawan Portugal. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kelas main sementara di grup H ini. Secara peringkat saat ini, Portugal, peringkat pertama, dari 2 kali kemenangan mereka mendapatkan poin 6. Sedangkan Ghana, dari 2 kali pertandingan mereka meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Peringkat 3, Korea Selatan dari 2 kali pertandingan mereka hanya mampu seri 1 kali ketika melawan Uruguay. Dan begitu juga Uruguay dari 2 kali pertandingan yang saat ini berada di peringkat 4 hanya mendapatkan poin 1 dari 1 kali seri. Dengan Korea Selatan. Nah kalau melihat peluang dari semua yang ada di grup ini, masih punya peluang. Pasti Portugal sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Karena ketika nanti kalau Ghana bisa menang dan Portugal kalah, poinnya masih sama-sama 6. Ghana, Korea Selatan, dan juga Uruguay masih mempunyai peluang yang sama. Nah kita lihat pertandingan mereka sebelumnya. Untuk Ghana, pertandingan mereka adalah melawan Korea Selatan. Dan mereka berhasil menang dengan skor 3-2. Kita lihat dulu secara statistiknya ya. Secara penguasaan bola, Korea Selatan sebenarnya unggul di angka 63%. Dan Ghana hanya di angka 37%. Kesempatan menciptakan golnya Korea Selatan lagi-lagi sebanyak 21 kali kesempatan menciptakan gol. Dan Ghana hanya sebanyak 8 kali. Tebakan ke arah gawangnya Korea Selatan juga sebanyak 6 kali. Dan Ghana hanya 3 kali. Dan 3 itu pula yang menjadi gol. Kalau secara total operan, banyak sekali total operan yang dilakukan oleh Korea Selatan. Yaitu sebanyak 540 kali total operan dan 477 kali operan yang berhasil. Sedangkan Ghana hanya melakukan 319 kali operan dan hanya 260 kali operan yang berhasil. Secara serangan, Korea Selatan melakukan 119 kali serangan. Ghana hanya melakukan 73 kali serangan. Serangan berbahaya, Korea Selatan melakukan sebanyak 82 kali. Dan Ghana hanya sebanyak 26 kali. Lagi-lagi secara permainan Korea Selatan menang. Tapi sayang tingkat finisinya kurang begitu bagus. Dan lagi-lagi pula yang menyerang, yang menguasai pertandingan yang akan kalah. Banyak kejadian aneh di Piala Dunia kali ini. Sepertinya itu akan menjadi tren kayaknya di Piala Dunia kali ini. Tapi kita lihat nanti seperti apa perkembangan selanjutnya di babak gugur nanti. Ketika masuk ke babak 16 besar. Tapi memang di pertandingan kali ini, gue melihatnya memang sangat disayangkan Korea Selatan yang harusnya bisa setidaknya mengimbangi. Bahkan mereka sudah berhasil menyamakan kedudukan. Dengan ketinggalan 2-0, mereka menyamakan jadi 2 sama. Tapi akhirnya harus kebobolan lagi oleh Ghana. Dan akhirnya Ghana berhasil menang 3-2. Secara permainan sih, gue melihatnya memang Korea Selatan luar biasa. Dan Ghana pun sebenarnya secara permainan pun biasa-biasa aja. Tapi memang efektivitas dalam hal serangan dan tiga finisnya luar biasa sekali. Dari 3 suit, 3 pula itu pula yang menjadi goal. Sangat luar biasa memang performanya Ghana. Kalau kita melihat pertandingan sebelumnya antara Portugal melawan Uruguay. Portugal berhasil menang dari Uruguay dengan skor 2-0. Kalau kita lihat secara statistik, Portugal memang unggul dalam hal penguasaan bola yaitu sebanyak 60%. Kesempatan menciptakan Portugal yaitu sebanyak 15 kali. Dan 4 kalinya mengarah ke arah Gawang. Uruguay hanya mendapatkan kesempatan menciptakan goal sebanyak 10 kali. Dan 3 kali mengarah ke arah Gawang. Secara total operan, memang Portugal juga lebih unggul dibandingkan dengan Uruguay. Yaitu sebanyak 596 kali total operan. Sedangkan operan yang berhasil sebanyak 517. Cukup berhasil tinggi ya pasnya saya sepuluhnya Portugal. Sedangkan Uruguay yang diangkat 390. Dan operan yang berhasil sebanyak 306 kali. Secara serangan, Portugal juga lebih unggul. Yaitu sebanyak 111 kali serangan dan 47 kali serangan berbahaya. Sedangkan Uruguay yang diangkat 107 serangan dan serangan berbahaya sebanyak 43 kali. Sebenarnya secara perbedaan memang gak terlalu jauh. Walaupun memang sebenarnya Portugal yang lebih unggul. Nah kalau gue melihat permainan kemarin pun sebenarnya Portugal juga sudah bisa menguasai permainan. Kalau gue melihat. Dan sepertinya Uruguay terbawa oleh permainannya Portugal. Dan Portugal memang seperti Portugal sebelumnya. Permainannya lebih banyak melakukan bola kaki ke kaki. Walaupun serangannya banyak kesempatan menciptakan goalnya. Tapi banyak yang gak kurang tajam kalau menurut gue. Dan tapi akhirnya mereka berhasil memanfaatkan itu. Dan mereka berhasil menciptakan 2 goal dan memenangkan pertandingan. Jadi memang sepertinya Portugal akan agak lumayan lama bertahan di Piala Dunia kayak ini ya. Karena udah pasti lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Uruguay punya PR yang berat untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah balik lagi ke pertandingan mereka. Di pertandingan terakhir di game ketiga di grup H ini. Antara Ghana melawan Uruguay. Sangat berat memang Uruguay. Karena mereka mau gak mau harus menang. Karena poin mereka adalah satu. Mereka harus bisa menang dan bisa menciptakan goal ke arah Ghana. Karena sampai saat ini kayaknya Uruguay belum menciptakan goal ya kalau gak salah. Ya karena memang dia seri kosong-kosong sama Korea Selatan. Dan kemarin Uruguay juga akhirnya kalah sama Portugal sebanyak 2 kosong. Nah ini menjadi PR yang sangat berat. Karena mereka belum menunjukkan produktivitas. Apalagi memang Uruguay secara striker. Sebenarnya mereka punya striker yang sudah pengalaman sekali ya. Yaitu Suarez dan juga Cavani. Tapi ya mereka memang sudah tua. Entah kenapa tiga 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 jaman mereka sudah mulai menurun. Dan itu mereka harus memikirkan hal itu. Dan Uruguay harus bisa mendapatkan feelnya agar mereka bisa mencetak goal. Nah sedangkan Ghana kemarin memang sangat efektif sekali serangannya ketika mereka melawan Korea Selatan. Dan juga mereka cukup bertahan dengan disiplin dan melakukan serangan balik. Dan itu menjadi sejarah andalan juga mungkin ketika mereka melawan Uruguay. Dan mereka mungkin akan coba untuk menahan imbang Uruguay. Tapi kalau gue melihatnya kemungkinan sih di pertandingan kali ini akan berakhir imbang. Karena memang Ghana akan mencoba untuk bertahan dan mereka mencoba sekali-sekali melakukan serangan balik. Tapi kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Tapi kalau menurut gue sih pertandingan ini kemungkinan akan imbang lah. Nah kalau kita melihat pertandingan antara Korea Selatan dengan Portugal. Portugal memang sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Korea Selatan mau nggak mau juga harus memenangkan pertandingan ini. Nah gue nggak tahu. Kalau nantinya sih Portugal kemungkinan akan merotasi beberapa permain. Terutama yang kena kartu kuning. Itu sangat bahaya sekali karena ketika mereka mendapatkan kartu kuning di pertandingan ketiga. Maka mereka akan nggak boleh main lagi di babak selanjutnya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi bisa jadi Portugal akan mengamankan. Akan melakukan rotasi permain. Dan mungkin ini adalah kesempatan buat Korea Selatan. Agar bisa memenangkan pertandingan ini. Ya mereka punya sejarah ya. Mereka punya sejarah mereka bisa mengalahkan tim kuat seperti Jerman waktu itu. Dan entah apakah dia akan bisa mengulangi hal itu lagi atau nggak. Apakah dia akan mampu untuk membuat mereka lolos ke babak selanjutnya? Karena kalau menurut gue kayaknya sih nggak. Karena melihat tingkat finishing yang masih kurang begitu baik di pertandingan sebelumnya. Dan mereka memang bisa mencetak gol kemarin melawan Ghana 2 gol. Tapi kalau kita melawan Uruguay mereka tidak bisa menciptakan gol. Tapi nanti kita lihat. Kalau mereka tingkat finishingnya sudah semakin baik. Ya bisa jadi mereka akan memenangkan pertandingan ini ketika mereka melawan Portugal. Tapi nanti silisih gue akan menjadi pengaruh ya. Karena nanti kalau misalnya Ghana seri dengan Uruguay. Ya makanya poinnya sama 4. Tapi kalau Ghana ternyata berhasil menang sama Uruguay. Ya yang lolos adalah Portugal dan juga Ghana. Tapi kalau menurut gue. Karena kemungkinan Ghana hasilnya imbang. Dan juga Korea Selatan mungkin bisa menang melawan Portugal. Walaupun sangat sulit sekali. Tapi menurut gue sepertinya imbang juga deh. Kayaknya deh Korea Selatan melawan Portugal. Karena tingkat finishingnya yang belum tahu nih. Akan membaik apa enggak. Tapi nanti kita lihat lah hasilnya seperti apa. Oke. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus ulasan dan juga prediksi. Tentang Piala Dunia Qatar 2022. Semoga suatu saat nanti Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Maju sepak bola Indonesia. Indonesia juara. Terima kasih sudah menonton video ini.